Intro Yang paling diuntungkan kalau lo meninggal itu Udah pasti Rangga Menurut lo gimana? Apa dia tega melakukan itu? Gue sama mas Rangga sih emang gak akur Tapi gue juga ragu Apa dia setega itu Sampai dia bisa ngelakuin itu ke gue? Dengar ya Romeo Saya tau Dia memang banyak buku Tapi saya akan buktiin Saya adalah obat dari setiap bukannya dia Dokter yang jenius Dan kamu akan liat itu sendiri Mas Rangga emang punya motif Apalagi dia pernah terbukti Dia pernah naruh obat ke minuman gue Sampai mobil gue nabrak Tiap waktu itu Yasmin juga jadi korban Karena Yasmin ikut dalam mobil gue Tapi kalau emang mas Rangga pelakunya Motif terkuatnya itu Kalem menurut gue Dia mau dapetin Yasmin Iya bisa jadi juga roh Walaupun gak menutup kemungkinan Ada keterlibatan orang lain Sekarang emang perasaan kamu kekel aku gimana? Kok kamu nanya aku sih? Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri Harusnya kamu tuh udah jujur sama diri kamu sendiri Bukan nanya aku Terus kamu minta apa? Minta aku simpan galung ini Simpan aja terus perasaan kamu Sama kayak aku harus nyimpan Dapat-dapat perasaan aku Karena kamu gak jelas semuanya apa Aku bisa jelasin semuanya Kamu dengerin aku dulu ya Kalau aja waktu itu aku bisa menahan diri Dan gak marah-marah sama dokter Romeo Mungkin hubunganku sama dokter akan baik-baik aja Dia juga gak akan nekat ngajak aku main para layang Yang justru membuat aku harus kehilangan dokter Romeo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Das mit Mas! Mas! Sarapan dulu ya! Sudah bisa makan sendiri belum? Kalau belum ibu suapin Saya coba dulu ya makan sendiri Bu, tangan saya masih belum kuat untuk diangkat Mas! 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 Pas gue terbang di atas sama Yasmin, tiba-tiba anginnya kenceng banget. Gak lama dari itu, parasut gue bolong. Sampai Yasmin juga nyaris kena tembak. Waktu gue nyari lo di hutan, gue juga sempet nanya sama warga sekitar. Dan akhirnya gue bisa nemuin tempat si sniper itu menjalankan aksi. Menurut lo, di situasi seperti ini kalau gue meninggal, siapa paling diuntungkan? Kalau menurut gue, yang paling diuntungkan kalau lo meninggal itu, udah pasti Rangga. Menurut lo gimana? Apa dia tega melakukan itu? Gue sama Mas Rangga sih emang gak akur. Tapi gue juga ragu. Apa dia setega itu? Sampai dia bisa ngelakuin itu ke gue? Eh, denger ya Romeo. Saya tahu, dia memang banyak buku. Tapi saya akan buktiin. Saya adalah obat dari setiap bukannya dia. Dokter yang jenius. Dan kamu akan lihat itu sendiri. Mas Rangga emang punya motif. Apalagi dia pernah terbukti. Dia pernah naruh obat ke minuman gue. Sampai mobil gue nabrak. Dan waktu itu, Yasmin juga jadi korban. Karena Yasmin ikut dalam mobil gue. Tapi kalau emang Mas Rangga pelakunya, motif terkuatnya itu kalem menurut gue. Dia mendapetin Yasmin. Iya, bisa jadi juga, Rok. Walaupun gak menutup kemungkinan ada keterlibatan orang lain. Tapi, kita masukin aja Rangga. Kelis tersangka kita. Iya. Udah sekarang gue minta tolong sama lo. Awasi ngerak-keriknya Mas Rangga. Dan tolong juga awasi Yasmin. Oke, Rok. Gue sih pasti bakalan kecewa dan sedih banget. Kalau ternyata pelakunya itu Mas Rangga. Karena selama ini gue bener-bener mau hormati Mas Rangga. Dan gue bener-bener nganggap dia itu saudara gue sendiri. Ya pastilah. Lo kecewa sama dia. Kalian kan saudara. Meskipun lo anak angkat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.